Hai guys, gue Yusuf dan terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel Kepotekno ini. Untuk mendukung kami, pastikan kalian sudah like dan share video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info upload terbaru dari tim Kepotekno. Kali ini dalam seri quick review dari Kepotekno, gue kembali akan mereview sebuah TWS murah meriah, dan kali ini dari brand Sonic Gear. Brand Sonic Gear sendiri memang sudah cukup populer sebagai audio device, dan gue juga menggunakan salah satu produk speakernya. Hadir sebagai TWS headset tentunya membuat gue penasaran untuk mereviewnya. Yang pertama terlihat adalah tertera di bagian box TWS ini diklaim mampu menyala selama 6 jam dalam sekali charge, dan juga mendukung suara bass dan treble yang jernih, serta dukungan dari Bluetooth 5.0. Selain itu, TWS dari Sonic Gear ini memiliki garansi 1 tahun replacement untuk kerusakan. Di dalam dusnya langsung kita bisa lihat TWS dan charging portnya. Untuk charging portnya ini tidak mengikuti style charging port TWS Airpods looks biasanya, sehingga terlihat cukup unik, dan indikator baterai dan charging ada di bagian depan. Namun sayang tidak ada tombol dedikasi untuk memunculkan indikator charging ini. Sehingga untuk melihat indikator charger harus meletakkan earpiece-nya terlebih dahulu ke dalam charging port. Charging port ini sendiri memiliki kapasitas 330 mAh, di mana kalau pengujian kami dapat bertahan sekitar 3 kali proses charging untuk kedua earpiece sampai full. Sedangkan untuk koneksinya sendiri di sini menggunakan micro USB, sehingga kalian bisa menggunakan kabel bawaan ataupun kabel charging dari ponsel kalian. Untuk earpiece-nya sendiri masih mengikuti desain ala Airpods, namun walaupun murah, earpiece ini memiliki sensor sentuhan loh, di mana sentuhan di bagian earpiece di kiri dan kanan memiliki fungsi masing-masing, seperti mematikan dan memainkan lagu, serta mempebesar volume sampai menonaktifkan salah satu earpiece-nya. Sayangnya, berbeda dengan Airpods asli, earpiece ini tidak memiliki proximity sensor, sehingga saat dilepaskan dari telinga, lagu akan tetap terplay di earpiece, kecuali kalian mematikan terlebih dahulu dengan melakukan 2 kali tap di earpiece kiri. Untuk sisi suara, juga cukup enak dengan ekstrabass dan tentunya treble yang cukup jernih, seperti yang tertara di kardusnya, terutama ini di kelas TWS 200 ribuan. Apalagi ternyata pengujian kami, TWS ini memang mampu bertahan sampai 5 jam lebih untuk penggunaan dengan volume standar saat mendengarkan musik. Kami rasa Sonic Gear Earpump TWS ini menawarkan kualitas yang cukup baik, dan tentunya durasi pemakaian yang paling lama di kelas harga yang sama. Untuk jaraknya sendiri, TWS ini diklaim dapat bertahan 15 meter berkat Bluetooth 5.0-nya, dan tentunya ponsel kalian juga harus mendukung Bluetooth 5.0-nya untuk performa yang maksimal. So, menurut kami, Sonic Gear Earpump TWS ini kami rekomendasikan untuk kalian yang memang mencari TWS dengan harga 200 ribuan, namun tetap berkualitas. Silahkan tinggalkan komentar kalian untuk pertanyaan terkait review kali ini, maupun review produk lainnya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video kami pada teman-teman kalian apabila kalian suka dengan review kami kali ini. Subscribe dan bunyikan lonceng untuk channel YouTube Kepotekno untuk terus mendapatkan informasi update untuk review teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi dengan video quick review kami berikutnya, and bye! Sampai jumpa lagi!